Intro Oke selamat pagi ya kepada para viewer di channel Monek Surabaya ya Setelah libur satu hari ya kemarin tanggal merah ya Kita akan mulai lagi kebetulan di akhir pekan ya Ini di hari Jumat ya Untuk edisi tentunya kita akan melihat pergerakan-pergerakan market ya Untuk hari ini ya Oke kita akan lihat dulu kira-kira peluang-peluang apa yang akan kita dapat ya Untuk di pagi hari ini ya Kita perhatikan di sini untuk pergerakan di pagi hari ini ya Saya siapkan dulu Oke sampai menunggu berita ya Ini kita akan berikan sinyal-signyal pagi kita ya Ini untuk kita lihat di sini Pagi hari ini ya Pergerakan di Berita untuk web ya Oke kita akan sebelum mulai Kita akan berikan signal pagi kita ya Oke kita akan review dulu pergerakan untuk market pagi hari ini ya Kita perhatikan untuk indeks Hanseng ya Ini sudah surplus ya ini Dan kita lihat ada tren lanjutan penurunan ya Ini kita Kita hold dulu posisi profit kita ya Ini kita akan berikan untuk pagi hari ini ya Ini apakah kita akan melanjutkan untuk potensi jual kita ya Kemudian juga akan averaging profit ya Ini kita akan perhatikan Oke untuk posisi kita kita hold dulu ya Sementara untuk pagi hari ini Oke kemudian kita lanjut untuk signal pagi ya Ini signal pagi apa yang kita bisa dapat untuk hari ini ya Yang pertama tentunya saya dapatkan signal untuk matawang monsterling dolar ya Ini saya dapatkan signal pagi hari ini potensi jual ya Kita lihat pergerakan mengalami penurunan ya Ini kita perhatikan di sini Trendnya mengalami penurunan Oke kita ambil potensi jual dengan target di 1.2374 ya 3.2374 stop loss di 1.2414 ya Oke kemudian kita lihat di sini untuk pemasangan take profit dan stop loss ya Take profit dan stop loss Take profit di 1.2374 ya Kemudian untuk stop loss ada di area 1.2414 ya Oke kemudian kita lihat untuk commodity gold ya Ini kemarin cepat terjadi penurunan ya Terjadi penurunan yang cukup signifikan ini kita perhatikan ya Kemudian sempat tertahan di 1950 ya Sekarang ada di 1959 ya Ini sementara membentuk double bottom ya Ini kita coba manfaatkan untuk pagi hari ini ya Kita ambil potensi beli ya Kita ambil potensi beli di 1959 ya Kita pasang SLTP 1 banding 2 ya Stop loss di 1949 ya Take profit ada di area 5 pip ya ini ya 1964 ya Oke sudah tersekusi Kemudian selanjutnya untuk indeks Hanseng ya Indeks Hanseng kita perhatikan Ada tren penurunan kembali ya Ini ada penurunan kembali kita perhatikan di sini Kita kembali ambil potensi jual ya Ini kita ambil averaging profit ya Oke ya sudah terlihat ya untuk posisi-posisi ya ini Dan ada tertinggal posisi untuk oil ya Ini masih belum terkena take profit dan stop loss Tidak usah khawatir ya Bapak Ibu sekalian Dengan singgah-singgah pagi kita Ini selalu ada take profit dan stop loss ya Walaupun belum terkena Kita tidak usah khawatir Karena ada pembatasan risiko Kecuali dengan strategi kita yang averaging ya Ini tentunya tanpa ada TP dan SL ya Tapi kita juga memperhatikan beberapa poin-poin penting Sehingga kita mendapatkan subscription ya Di dalam trading kita Oke demikian untuk signal pagi Yang bisa saya berikan untuk pagi hari ini Oke kita cek dulu kira-kira nih Berita untuk pagi hari ini ya Apakah sudah terilis untuk pagi hari ini Oke kita awali dengan matawang euro ya Sekarang hari Jumat ya Oke Oke kita lihat disini ada beberapa berita dari MFX News ya Ini menyatakan bahwa euro masih berpeluang untuk turun ya Di awal sesi Jumat ini ya Ini karena tertekan untuk menguatnya dolar Amerika Serikat semalam ya Karena ada data yang lebih baik dan optimis pasar Pada pembahasan David Keling Amerika Serikat ya Ini yang membuat dolar Amerika Serikat mengalami penguatan ya Semalam ya Dan juga setelah ada data klaim pengangguran ya Yang turun di hari Kamis kemarin ya Dari 242 Dari sebelumnya 264 ya Ini sehingga membuat Dolar mengalami penguatan Dan euro sempat mengalami Tekanan ya Dan juga Berita ditopang oleh pernyataan beberapa pejabat The Fed ya Yang menjadi anggota FMC ya Ini memberikan bahwa Philip Jefferson ya Memberikan pernyataan untuk mendukung Berlanjutnya kebijakan moneter agresif The Fed ya Dan juga Logan menyebutkan pendukung kenaikan suku bunga acuan ya Di bulan Juni mendatang ya Ini membuat dolar Amerika Serikat menguat Seiring ekspetasi 20% peluang kenaikan suku bunga di bulan Juni nanti ya Nah tentunya ini yang membuat dolar Amerika Serikat menguat ya Ini beberapa pernyataan dan beberapa kebijakan-kebijakan ke depan ya Yang sebelumnya pesimis akan menaikan suku bunga ya Ini dengan pernyataan yang tersebut Membuat ada membuka peluang ya Untuk di bulan Juni Akan ada kenaikan suku bunga kembali ya Ini yang membuat dolar menguat ya Dan juga ditambah lagi optimisnya pasar ya Terhadap pembahasan debit-keling Amerika Serikat ya Yang dapat dicapai dalam waktu dekat Ini memberikan hal yang positif ya Terhadap dolar Amerika Serikat yang sebelumnya Sempat cukup tertekan ya Oke kita lihat disini untuk mata uang euro ya Nah ini yang membuat dolar menguat Dan kita perhatikan disini ya Akan melanjutkan lagi tren untuk penurunannya ya Ini yang memberikan tekanan untuk euro dolar ya Diperkirakan hari ini akan melanjutkan penurunannya ya Oke kita lanjut untuk berita di Kita lihat disini ya Setelah euro kita lihat disini Komoditi goal ya Komoditi goal Ini komoditi goal Kita lihat ya Hari sempat kemarin harga emas sempat melemah cukup tajam ya Ini karena meningkatnya sentimen akan kesepakatan utang Amerika Serikat ya Yang membuat para pedagang ini meninggalkan aset-aset yang aman ya Nah ini yang membuat Logam mulia terjun bebas ya Ini ya Penurunan cukup tinggi ya Sehingga pada saat menembus level kunci 2000 ya Ini mengalami penurunan yang lumayan tajam ya Karena beberapa pernyataan-pernyataan tentang utang Amerika Serikat Yang mendapatkan berita yang cukup positif ya Yang akan dicapai minggu ini ya Ini membuat dolar menguat Dan kemudian terbukanya peluang untuk suku bunga Yang kemarin sempat tertutup ya Untuk tahun ini tidak ada kenaikan Dengan beberapa pernyataan pejabat defek Ini sehingga membuka kembali ya Peluang untuk menaikan suku bunga di bulan Juni ya Ini membuat dolar mengalami penguatan tentunya ya Kemudian juga beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ya Yaitu adalah ketua defek Jerome Powell ya Ini mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang kebijakan meloter ya Tentang bagaimana menangani inflasi yang masih tinggi Oke kita lihat disini untuk commodity gold ya Untuk commodity gold kita perhatikan disini Ya ini cukup mengalami penurunan ya Cukup tinggi Tapi kita lihat secara teknikal Sempat tertahan ya di 1950 Dan ini menunjukkan bahwa Akan ada peluang terkoreksi ya Untuk hari ini ya Dari segi teknikal ya Demikian untuk review pergerakan market di hari ini ya Jumat semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Oke dua hal tersebut ya Ini yang menjadi perhatian kita untuk hari ini ya Kemudian kita lihat di Market review hari ini ya Yang perlu menjadi perhatian utama ya Sebelum masuk ke kesimpulan kita lihat dulu Berita yang akan mempengaruhi pergerakan market di hari ini ya Berita-berita apa saja yang akan Mempengaruhi pergerakan market ya Kita lihat di tanggal 19 ya Oke siang hari tidak terlalu banyak yang memiliki berita high impact ya Ini ada pidato ya dari anggota MBC ya Kemudian economic bulletin ya Ini di pukul 15.00 untuk Uni Eropa Kemudian 16.45 ya Pidato dari anggota BOE MBC ya Kemudian pukul 13.00 ya Ada berita laporan PPI ya Dari Jerman ya Ini dari minus 2,6 Mengalami penurunan ya Minus 4,5 ya Ini diwaspadai untuk mata uang euro nanti siang ya Kemudian dari negara Kanada Ini ada berita yang memiliki high impact cukup tinggi nanti malam ya 19.30 Ada laporan untuk retail sales ya Dan core retail sales yang mengalami kenaikan ya Dari minus 0,2 ke 0,1 ya Kemudian nanti malam hati-hati untuk dolar Amerika Serikat ya Berita dari pidato Mr. Powell ya Ini pukul 22.00 ya Ini yang tentunya menjadi penggerak market malam nanti ya Bagi teman-teman yang trading di Terhadap mata uang dolar ya Dan commodity mass ya Ini perlu menjadi perhatian ya Pidato dari gubernur The Fed ini ya Pukul 22.00 ya Oke demikian berita-berita yang menjadi poin penting ya Untuk hari ini ya Oke sebelum saya agiri saya akan memberikan Poin penting market mover hari ini ya Cuma 19 Mei 2023 ya Yang pertama adalah dolar yen berpeluang mendapatkan penggerak dari data teriteri industrial activity ya Jepang siang ini ya Dolar yen berpeluang untuk melanjutkan rally kenaikan bila data dirilis dibawah ekspektasi ya Kemudian untuk euro dolar berpotensi untuk mendapat sentimen penggerak dari data Jerman PBI ya Dari dan ECB economic bulletin hari ini ya Melemahnya sentimen penggerak tersebut berpeluang untuk memicu aksi jual euro dolar ya Kemudian data core retail sales dan retail sales Kanada Ini menjadi penggerak untuk dolar Kanada malam hari ini ya Bila data dirilis lebih buruk dari ekspektasi Maka dolar Kanada akan bergerak naik ya Dan sejumlah penggerak penting dari anggota Dewan Bank Sentral Amerika Serikat Seperti FMC ya Speak, William ya Kemudian anggota Brumen ya Dan juga Ketua The Fed ya Mr. Powell Juga akan berpindah tuh Yang menjadi penggerak harga emas dan dolar Amerika Serikat Malam hari ini Bila ada pembicaraan The Fed lebih augis Maka harga emas berpeluang melemah ya Oke, demikian untuk review Morning Market Boss pagi hari ini ya Di hari Jumat 19 Mei 2023 Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Dan saya ucapkan Selamat sukses bagi trading anda hari ini Dan selamat berakhir pekan Sampai ketemu kembali di ini tutupan dengan acara Dan tentunya informasi yang terbaru Oke, selamat pagi sukses untuk kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya